Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Anggota Komite Eksekutif SSC sekaligus Ketua Komite Ad Hoc Supporter Arya Sinalungga meminta agar para pendukung Persija dan Persib melakukan rekonsiliasi hingga akar rumput usai keributan di Stadion Patriot pada Sabtu 2 September 2023. Pertandingan Persija Jakarta versus Persibandung dalam laga lanjutan 3-1 di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi berakhir dengan skor sama kuat 1-1 usai pertandingan, terjadi kericuhan yang melibatkan oknum supporter Persija Jakmania yang melakukan serangan terhadap beberapa orang yang diduga pendukung Persib. Terkait masalah tersebut, PSSI meminta agar supporter Persija dan Persib melakukan rekonsiliasi hingga level akar rumput. Jadi saya tadi pagi, kami sudah berkoordinasi dengan Viking, Bomber, serta Jakmania. Kami sudah berkoordinasi, kami sudah meminta supaya secepatnya dilakukan pertemuan dan rekonsiliasi sampai level akar rumput, khususnya di Corwheel perbatasan antara teman-teman di Persib dan Persija, kata Arya Sinalungga. Sementara itu, Ketua Umum The Jackman Yadiki Sumarno meminta maaf soal kericuhan yang terjadi pas Kalaga Persija versus Persibandung. Dikita memungkiri ada peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi setelah pertandingan, dia pun berjanji Jakman Yadiki akan terus berbenah setelah peristiwa tersebut. Maaf atas apa yang terjadi pada pertandingan tersebut? Tentunya banyak yang kecewa, banyak yang marah, dan sebel atas beberapa kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi, kata Diki Sumarno. Back jangkung asal Spanyol Alberto Rodriguez tak tampil saat Persibandung menghadapi Persija. Pada Sabtu 2 September 2023 sore kemarin, alhasil, ia pun tak merasakan pergi ke stadion naik gratis. Tak hanya Alberto Rodriguez, pemain sayap Febri Hariyadi juga tak main di laga yang bermain imbang satu-satu tersebut. Dokter tim Persib, Rafi Ghani menjelaskan Alberto mengalami masalah setelah menghadapi ranusa antara FC di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api Pekan lalu, meskipun kondisinya sudah membaik, Alberto tidak turun untuk menghindari cedera yang lebih parah. Cedera pada eduktor femoris kanan mulai terasa setelah lawan ran, saat persiapan lawan Persija ada keluhan sedikit. Untuk menghindari keluhan yang lebih kuat, karena cederanya, pelatih menyarankan untuk segera ke tim kesehatan supaya diterapi, kata Rafi Ghani. Saat ini, kata Rafi kondisi Alberto sudah jauh lebih membaik, namun masih dilakukan pemantauan dan akan kembali dilihat kondisinya saat kembali berlatih pada Rabu 6 September 2023 mendatang. Jauh ada perbaikan, kita sedang lakukan terus terapi, kami akan lihat kembali saat di lapangan nanti. Katanya. Sementara itu, Febri Hariyadi masih menjalani pemulihan, sempat membaik pemain bernomor punggung 13 tersebut kembali merasakan tidak nyaman pada bagian hamstring saat sesi latihan. Untuk menghindari cedera yang lebih serius, Febri langsung ditangani tim kesehatan. Kami juga akan pantau nanti saat di lapangan hari Rabu. Semoga, semua akan pulih segera. Persi Bandung meliburkan tim Usai Laga kontra Persija pada Sabtu 2 September 2023 lalu. Pelatih Persib, Boyan Hodak berencana akan kembali memulai latihan pada Rabu 6 September 2023 mendatang. Usai mampu menahan imbang Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Kini Boyan Hodak punya waktu cukup panjang sekitar 2 pekan untuk membenahi tim. Pelatih asal Kroasia itu akan mencoba menanamkan ide bermain yang diinginkannya dalam sesi latihan selama jeda internasional. Liga 1 2023-2024 memang akan rehat sejenak karena ada agenda laga-laga tim nasional dalam rentang 2 pekan ke depan. Persib tetap menggelar latihan selama jeda kompetisi dengan pemain yang ada. Adapun Persib akan melepas 6 pemain dalam FIFA Match Day September ini. Sebanyak 4 pemain akan membela tim nas Indonesia Senior. Mereka adalah Mark Lok, Rahmat Irianto, Edofeb Riancah, dan Rian Kurnia. Dek Sukesato juga akan membela tim nas Filipina. Sementara BK Putra Nugraha dipanggil tim nas U23 Indonesia yang bersiap menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk jeda internasional, kami memang kehilangan 5-6 pemain. Tapi, bersama pemain yang lain, saya akhirnya memilih waktu untuk sedikit bekerja membenahi tim. Persib Bandung gagal mewujudkan targetnya untuk mencuri poin penuh di kandang Persija Jakarta. Berjumpa di Stadion Patriot Chandra Bagapakasi pada Sabtu 2 September 2023, Persib hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Persija. Sempat ketinggal 1 gol lebih dulu melalui sundulan Marco Simic. Persib mampu membalas melalui pemain pengganti David Da Silva. Sempatan Persib menambah gol gagal terwujud. Meski sejumlah peluang berhasil diciptakan hingga menit akhir pertandingan. Hanya meraih 1 poin dari kandang macan Kemayoran, landang asing Persib Levy Madinda mengatakan sudah memberikan semua kemampuan terbaiknya. Kemarin kami memberikan segalanya untuk klub para penggemar. Dan saya senang dengan tim kami. Beristirahatlah untuk kembali lebih kuat, bermain dengan hati dengan harga diri. Kata Levy Madinda. Bursa transfer pemain paruh musim masih beberapa bulan lagi. Namun rumor pemain di Persibandung kian hangat. Persibandung memang dikenal sebagai klub dengan kekuatan finansial cukup mempunyai di Liga 1. Rumor teranyar Davida Silva yang kontraknya habis pada Desember 2023 telah dilirik oleh Persebaya Surabaya. Kabarnya Persebaya Surabaya siap memboyongnya dari Persibandung untuk mengulangi masa jayanya. Saat Davida Silva di Persebaya Surabaya memang pantas mendapatkan apresiasi karena dirinya berhasil mencetak 32 gol. Melihat kontraknya yang akan segera berakhir, Davida Silva kabarnya mulai didekati oleh Persebaya Surabaya. Meski ramai terkait rumor tersebut, namun Davida Silva memilih bungkam. Sejalan dengan rumor Davida Silva kini muncul rumor bintang PSM Makassar, Wiljan Pluim bakal masuk kandang Persibandung. Wiljan Pluim telah berbakti pada PSM Makassar selama 6 tahun. Dia menjadi pemain asing terlama yang bertahan di PSM Makassar. Isu Wiljan Pluim bakal hengkang dari PSM Makassar dan berlabuh di Persibandung kian viral terbaru sempat mengungkapkan beberapa indikasi Wiljan Pluim bakal merapat ke Persib. Satu indikasinya adalah Wiljan Pluim beberapa kali absen membela Jukwe Eja di Liga 1 2023-2024. Belakangan Wiljan Pluim seperti timbul tenggelam bersama skuad PSM Makassar. Dalam beberapa laga terakhir, Wiljan Pluim absen membela PSM Makassar bahkan juga tak mengikuti sesi latihan. Di dua laga terakhir bersama PSM Makassar, Wiljan Pluim bermain sebagai pemain pengganti. Sebuah pemandangan yang tak biasa mengingat Wiljan Pluim merupakan jenderal lapangan tengah PSM Makassar.